Terima kasih. 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 Rina boleh saja tidak percaya dengan Erwin. Tapi inilah yang ceritanya kan. Kalau Mika yang meminta dia untuk menikah dengan Erwin. Satu-satunya orang yang dia dengar itu hanya seseorang yang dia sebut anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Halo Mika. Lagi sibuk gak? Tidak ada apa ya? Tidak ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Penting sekali. Ingat loh. Penting. Jadi saya tidak terima jawaban tidak atau jenis penolakan apapun. Ya udah ngomong aja. Gak bisa sekarang saya. Gimana kalau kita ketemu di kafe? Bisa. Ya? Baiklah nyonya. Sampai ketemu. Pasti ada yang gak beres. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih. 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 Kenapa? Ternyata dia perempuan yang jahat Dia pikir Dengan menikah sama Paris Dia akan mendapatkan Segalanya Tapi dia keliru Dia salah Dia tidak akan mendapatkan Apapun dari Paris Dia selalu berpikir Saya tidak tahu Kalau Rina Mengandung anak kandung Paris Setelah Saya mengetahui Siapa Nia yang Sebenarnya Surat kuah siap Yang pernah saya buat Saya perbarui Saya ubah isinya Seluruh Seluruh Harta kekayaan saya Saya wariskan Untuk Rina Dan anak kandung Paris Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Setelah menonton Bersama kita Halo Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gue sudah menonton Kalo kamu Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Lora 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 Terima kasih telah menonton Anak seekor ular Akan selamanya menjadi anak ular Kamu gak ada hubungan yang apa-apa sama aku Kamu bukan siapa-siapa Buat apa ibu kamu meninggalkan kamu disini Buat apa Teman-teman Tishai Gak ada yang tahu Siapa ayah kamu sebenarnya Dan gak ada yang tahu Sebenarnya kamu itu anaknya siapa Pak, Pak berikan aku dulu Pak, Pak Pak, Pak 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 Pasti, kamu kenapa sayang? Ayo, bangun sayang Ayo, bangun sayang Ayo, bangun Ya ampun Rasti, badan kamu demam sayang Kamu sakit Enggak Ya udah Mendingan kamu istirahat aja ya Pak 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 Apa temenin aku aja ya di sini? Udah Faris, kamu temenin Rasi aja ya, biar saya yang telpon dokter untuk periksa Rasi. Terima kasih banyak ya dok, Faris. Kamu tahu. Dulu waktu kamu umur lima tahun, kamu tuh sering banget jatuh. Udah gitu, kamu tuh gak ngebolehin Papa pergi sebelum kamu tidur dengan minyak. Pa, aku boleh nanya sesuatu gak? Boleh. Apa Papa bahwa tetap jadi ayah aku, kalau Papa tahu? Rasti, dengar Papa ya, gak akan ada yang berubah antara kamu dengan Papa karena Mama kamu. Hubungan suami istri mungkin dengan mudah bisa bercerai. Lain hal yang hubungan dengan antara ayah dengan anaknya. Kalau Papa dan Mama kamu bercerai, Mama itu cuma orang lain buat Papa. Tapi lain dengan kamu. Papa akan menjadi ayah kamu selamanya. Dan kamu akan menjadi anak Papa selamanya. Karena darah Papa mengalir tubuh kamu, Rasti. Kita sama sekali gak berhubungan darah, Pak. Kita sama sekali gak berhubungan darah, Pak. Kalau Papa akan menanggap aku sebenarnya apa lagi. Kalau Papa udah tahu yang sebenarnya, Pak. Tapi yang berupa, Pak tahu. Papa akan tetap jadi Papa. Selamanya. Selamanya, Pak. Ternyata Faris adalah seseorang ayah yang sangat sayang sama anaknya. Saya harap rasa sayang Faris terhadap nada sama seperti apa yang diberikan kepada Rasti. Foto ini bisa menjadi bukti kuat gugatan aku. Aku bisa memutarbalikkan fakta dan bilang kalau Faris ingin bercerai karena dia selingkuh dengan dia. Dan Hakim Ketua bisa kasihan sama aku dan mengabulkan permintaan aku. Dan dengan sedikit bantuan Mika, saya yakin semuanya bisa lancar. Sebelum kau meminta bantuan sama Mika, lebih baik sekarang kita cari dulu nada. Sampai ketemu. Harusnya saya yang bicara seperti itu. Karena posisi dokter lebih mudah mendapatkan nada. Tapi mana hasilnya? Sabar, Nia. Sabar. Apa dokter ada kabar dari Jerry? Belum sih. Tapi saya yakin kalau Jerry itu sekarang sedang mengawasi pasangan suami istri itu. Oh, jadi ini rencana bunyi ya. Dia menyuruh om Jerry untuk menyewa pasangan suami istri untuk menyamar menjadi orang tuanya nada. Gue harus cari cara buat menggagalin mereka. Dan dokter gak boleh percaya kalau mereka itu orang tuanya nada. Jadi sebenarnya lo udah tahu semuanya, Fit? Dan lo yang udah gue anggap sahabat baik gue. Malah gak mau cerita apa-apa sama gue. Please, tahan dulu emosi loh, Rick. Adik gue lagi dalam bahaya, Rick. Soalnya bunyi udah disini. Adiknya. Tadi dia bilang adiknya. Apa? Apa mungkin ada itu adiknya? Ya, Tuhan. Aku benar-benar gak ngerti sama semua-semuanya. Sakit. Lepasin. Lo kasih tahu dulu nada dimana sekarang. Oke, oke. Tapi tolong lepasin dulu. Nada cinta. Teman-teman, teman-teman, teman-teman. Hai! Eh, teman-teman, kita main keretaan-keretaan, yuk! Ayo! Udah, udah, disini. Ambilin aku keretanya. Oke. Kamu dorong aku yang kenceng ke arah pasangan niku. Oke. Sambutun! Hai, tanya-tanya! Tapi duduk-dudun, siap-danya. Eh, jangan! Kembalin! Eh, tak sayang! Eh, diam aja kenapa sih? Diam gimana? Nah, di dalam tas itu kan ada identitas saya. Kalau dia acak-acak gimana? Bisa ketahuan repot dong. Kalian berdua saya yang bayar. Masalah tas kalian saya yang ambil hantinya. Tisa tenang gak sih jadi orang? Yeay! Eh, teman-teman, nih, aku punya hadiah! Oke! Jalan juga! Ayo! Nih, bisa buat beli es krim, beli coklat, rumen. Ya kan-teman! Ini juga bisa buat jalan-jalan. Jajar! 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 Kembali! 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 Oper! 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 Kembali! Kembali! Eh, gue coba dulu ya! Oper! Oper! Kembali! Ma! Lo kejar gue kalau lo bisa! Oper! Oper! Sini sama gue! Awas, Lufana! Awas, Lui! Sampai gue ketemu Nada, habis lo! Gue habisin lo! Gue sumpah gue habisin lo! Lufana! Mana Nada? Gue bakal kasih tau lo setelah lo berhasil ngeluarin gue dari situ! Tolong, tolong! Gue udah lo betah banget di sini! Eh! Eh! Bencangan banyak yang ngomong ya! Sakit! Lepasin ga! Lo kasih tau dulu Nada dimana sekarang! Gue udah capek ya! Lo ngomong mulu! Eh! Lo mau kasih tau atau lo gue jembatin ke polisi? Hah? Oke, oke! Tapi lo lepasin dulu! Gini! Kalian harus cari orang yang bisa ngeluarin Nada dari sini! Ah! Maksud aku, orang yang bisa ngeluarin Nada secara sah dari rumah sakit ini! Jadi, Mas Lo Nada ada di sini? Iya! Dia yang dikenal sebagai gadis ajaib di ruang ICU! Bersama kan Black Jamsut 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 Terima kasih. Dok, dengerin saya dulu, dok. Tolong jangan bawa dia ke orang-orang itu, dok. Mereka bohong, dok. Mereka orang jahat. Tolong bawa dia menjauh dari perangkar. Kami memiliki adik kamu. Kamu harus menuruti semua yang aku minta. Kamu harus membuat Trina segera menikah dengan Edri. Itu pun kalau kamu menginginkan adik kamu selamat. Keluar! Jangan bawa adik dari gue! Janganlah kau bersedih Cause everything's gonna be okay Yo, yo Satu dari sekian kemungkinan Kau jatuh, jatuh, tanpa ada harapan Saat itu raga, ku persembangkan Sama jiwa, cinta, cinta dan harapan Kita sambung satu persatu Sebab akibat Tapi tenanglah Mata hati kita akan lihat Menguntun ke arah mata Jadi bawa aha Untuk di dunia